Assalamualaikum Wr Wb butuh untuk menjaga kondisi supaya ketika kita kena virusnya nanti kita tidak minta ya tapi ketika nanti kita terpapar corona maka efek yang didapatkan itu tidak parah begitu menurut dokternya tapi tidak serta-merta kita bisa vaksin begitu saja atau bisa vaksin dimanapun tanpa membawa surat kelayakan dari dokter penyakit dalam kalau muti kemarin ketika di sarjito kita difasilitasi untuk ada vaksin bagi pasien gagal ginjal HD dan CAPD kita dapat undangannya kita didaftar juga tetapi itu juga menurut kesediaan kita kalau mau mengikuti yang di sarjito tapi enaknya ketika kita di sarjito itu adalah kita mendapatkan lab imun dan juga pantauan langsung dari dokternya jadi enak enggak apa ya namanya kalau seperti kita di luar itu kita enggak tahu nih kalau ada keluhan kemana tapi memang sebelumnya kan muti pernah ya ada video yang muti vaksin di puskesmas karena sebagai guru tapi tidak bisa karena ada penyakit komorbit jatuh gagal dan memerlukan surat kelayakan dari dokter bahwa pasien ini boleh divaksin nah ketika sekarang sudah bisa divaksin apa efeknya kemarin alhamdulillah hari pertama pas vaksin pas vaksin itu enggak ada efek apa maksudnya yang pusing mual atau demam atau apa itu enggak ada dan hari satu plus satu setelah vaksin juga muti enggak merasakan apa-apa gitu jadi menurut muti kita perlu vaksin memang tapi tentu kita vaksinnya harus punya rekomendasi kelayakan vaksin dari dokter penyakit dalam atau dokter yang menangani kita dan pastikan saat vaksin juga kita dalam keadaan fit supaya kita tidak terkena efeknya lebih parah gitu gitu aja selamat menikmati